Topik lainnya, PDI Perjuangan menyiapkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Makamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan Pilpres. Kata Hasto, seluruh kader PDI Perjuangan siap menjadi saksi termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini jika diperlukan. Menanggapi Kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tak mungkin Menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Bansos taunya ya dari KMN Sos. Seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para Menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abis of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden. Ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MKMK. Sebelumnya tim hukum nasional Anies Mohaimin mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi agar menghadirkan sejumlah menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres. Antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Ketua THN Anies Mohaimin Ari Yusof Amir, para menteri penting dihadirkan di sidang MK untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024. Ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan penggunaan anggaran negara kita bagaimana tentang Menteri Sosial penyaluran bansus-bansus kita itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adil. Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin mengusulkan ke MK untuk menghadirkan Menteri-Menteri di Kabinet Jokowi sebagai saksi kecurangan Pilpres 2024. PDI Perjuangan juga memberi lampu hijau seandainya Menteri Sosial Tri Risma hari ini dipanggil MK untuk menjadi saksi sengketa Pilpres. Lalu apakah Mahkamah Konstitusi menyetujui usulan penggugat agar memanggil para Menteri untuk bersaksi di sinang sengketa Pilpres. Dan apakah mungkin Presiden Jokowi akan memberi izin Menteri-Menterinya menjadi saksi yang memberatkan. Sudah hadir untuk diskusi pada sore hari ini Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Aan saya ke Anda dulu memanggil Menteri sebagai saksi ke MK untuk perkara sengketa hasil Pilpres. Secara hukum Tata Negara ini mungkin dilakukan? Bukan hanya mungkin ya, tapi itu sudah ada dasar hukumnya. Di dalam hukum acara persilisian hasil kontran umum ya, yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023. Di sana sudah sangat jelas ada dua pintu yang bisa digunakan untuk mengajukan Menteri di persidangan. Pintu pertama itu adalah melalui pengajuan dari pemohon dalam hal ini. Jadi di pasal 41 ayat 1 huruf A itu pemohon mempunyai hak untuk menugaskan bahkan di sana saksi gitu. Nah siapapun saksi ini yang penting saksi adalah orang yang mengetahui melalui melihat sendiri mendengar sendiri mengalami sendiri suatu peristiwa. Itu pintu pertama. Pintu kedua yaitu pintu Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena selain pemohon, termohon kemudian juga bawah su Mahkamah Konstitusi itu dapat memanggil saksi untuk didengar keterangannya di dalam ruang persidangan. Itu Mahkamah sendiri yang bisa memanggil juga gitu. Nah kalau digabung misalnya pemohon mengajukan atau pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memanggil misalnya begitu itu sangat mungkin. Jadi dalam hal ini saya melihat dasar hukumnya sangat kuat. Siapapun karena kita kan negara hukum setiap orang kedudukannya sama dihadapan hukum maka kalau yang bersangkutan mempunyai kapasitas mengetahui suatu peristiwa melalui melihat mendengar merasakan sendiri suatu peristiwa itu maka terkualifikasi sebagai saksi maka ya bisa dihadirkan di Mahkamah Konstitusi peristiwa. Oke dua-duanya memungkinkan tapi fakta dari segi politiknya juga Mas Toto kita paham bahwa oke PDI Perjuangan sudah meng-ACC dan siap menghadirkan Tri Risma hari ini kalau itu diperlukan tapi kan Risma juga sebagai menterinya Joko Widodo yang kita paham berpihakannya kemana begitu ya secara langsung maupun tidak langsung ini bakal jadi tantangan tersendiri atau ada warna lain mungkin yang Anda lihat? Iya kalau kita lihat sebetulnya ini kan bermula dari sebuah kesadaran kalau kemudian bugatan ini ingin dikabulkan atau ada sebuah perubahan dalam keputusan MK tidak bisa berhenti pada level mengkosikan MK sebagai Mahkamah Kalkulator itu biasanya terjadi dalam konteks misalnya persilisian antar suara dalam konteks pilek ya pembuktian D1 D1 dan lain-lain karena memang apa yang menjadi perdebatan dan pro kontra selama proses pemilu presiden 2024 ini kan prosesnya yang dianggap akan mempengaruhi hasil saya pikir ujian pertama di situ MK bisakah mengembalikan marwahnya dalam konteks melihat proses juga misalnya memutuskan sebuah TSM untuk kemudian bisa memutuskan pemilu diulang seperti keputusan nomor 1 dan nomor 3 misalnya dan dalam bagian proses itulah memang ada kunci yang menarik ketika kemudian ada beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang sifatnya TSM tadi terkait dengan kecurangan misalnya kalau kita bicara mengenai Ibu Risma atau Ibu Sri Mulyani misalnya diajukan namanya untuk menjadi saksi ya dan yang menarik kan di situ adalah kalau saya baca dari tim hukumnya Amin mengatakan mereka tidak punya kuasa untuk kemudian mengajukan nama Sri Mulyani dengan Tri Risma hari ini mungkin dari 0-3 karena PDI Perjuangan bisa meminta Tri Risma hari ini karena memang kadri PDI Perjuangan tapi kemungkinan dapat izin gak dari Presiden Jokowi kalau dijadikan saksi menurut Anda iya yang menarik tadi sebenarnya menurut saya adalah kunci di MK tadi tadi Mas Ah sudah menyebutkan otoritas dari MK itu juga bisa menghadirkan saksi termasuk arah menteri sehingga ketika otoritas MK meminta saya pikir tidak ada alasan untuk melihat dari menteri tersebut misalnya menolak atau kemudian karena alasan politis Presiden misalnya melarang jadi kata kuncinya lagi-lagi ada di MK sulit kalau menurut saya berharap dari inisiatif para menteri karena seperti tadi Mas Tifa sebutkan akan ada konflik of interest di situ mereka berdua juga adalah pembantu Presiden yang mau tidak mau akan membuka fakta mengenai potensi penyalah dan kuasaan seperti yang dikejar oleh Kubu 01 dan 03 dan di silain kita tahu Presiden kenapa namanya disebut-sebut karena di situ ada anak Presiden yang maju sebagai Cawa Presiden memang ada kerumitan secara politik tetapi kalau kemudian MK punya posisi yang jelas mengembalikan marahannya saya pikir kompresitas politik itu bisa kemudian dikromos dengan menghadirkan menteri oke tapi secara alurnya Pak tadi oke betul bahwa ada dua pintu Pak untuk bisa mengundang para menteri ini menjadi saksi di MK secara alurnya apakah hakim MK dulu yang memerintahkan pemanggilan saksi atau dari pemohon dulu boleh menghadirkan atau bagaimana ya kalau dari sisi alur bagaimana persidangan sudah kita ikuti ya kemarin kan ditanyakan mau menghadirkan berapa saksi mau menghadirkan berapa ahli kan itu sudah ditanyakan kemarin nah itu alur yang dari pemohon sehingga kan ada listnya ada list saksinya kalau kemudian disetujui karena memang dalam persidangan ini yang diajukan oleh MK baik oleh pemohon baik saksi maupun ahli itu harus disetujui oleh majelis hakim kalau kemudian dari pengajuan pemohon sudah disetujui oleh majelis hakim ya sudah ada masalah bisa langsung ditugaskan untuk menjadi saksi di makam konstitusi tapi kalau misalnya masih belum masuk di list yang diajukan oleh pemohon maka pemohon bisa untuk meminta kepada majelis makam konstitusi untuk menghadirkan saksi yang dimaksud itu yang masuk pintu yang kedua tadi oke kalau kemudian diajak nih misalnya dari pemohon mengundang dari salah satu saksi anggaplah kita ambil nama Risma kemudian akan diajukan untuk maju awalnya sudah bisa tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa apakah kemungkinan dari hakim juga meminta ataupun bisa mendorong begitu agar Risma ini bisa didatangkan begitu ya tidak hanya meminta atau mendorong tapi memanggil jadi hakim memanggil yang butuh persetujuan ada izin dari presiden itu kalau menjadi tersangka tapi kalau menjadi saksi itu kan bukan tersangka nah jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada problem dengan hukum acara dan apalagi ini kan bukan acara pidana ini adalah acara konstitusi dan makamah konstitusi punya wawonan itu untuk memanggil saksi jadi kalau misalnya sudah di list oleh pemohon kemudian tidak hadir kemudian memohon memohon kepada makamah untuk memanggil kemudian makamah memanggil yang bersambutan ya sah tidak ada masalah ini memang wawonan dari makamah konstitusi oke dan secara politik mas minusnya begitu ya pertama memang beban psikologis terutama buat Menteri yang non-partai ya tapi juga ada beban psikologis misalnya kalau Ibu Risma bukan politis bebannya adalah dia seakan-akan hadir di situ bukan hanya dalam konteks sebagai Menteri yang menjalankan kebijakan dan disorot kebijakan dalam pemilu tapi seakan-akan sebagai petugas partai yang akan jadi beban buat Ibu Risma kalau untuk Ibu Sri Mulyani bebannya ya seakan-akan mungkin nanti akan ada yang menduduh kalau Ibu Sri Mulyani kok condongnya ke 01 dan 03 nah itu yang menurut saya akan jadi beban politik artinya kata kuncinya menurut saya memang ada di MK bagaimana hakim bisa menerjemahkan bahwa panggilan ini dalam konteks memang untuk memperdalam dari sebuah pencarian fakta hukum yang kemudian akan bisa membantu MK merumuskan sesuatu yang bisa bersifat adil dalam pengambilan keputusan kita memang sulitnya ini sekarang berada dalam ruang penuh persepsi dan dalam konteks pemilu ya segala sesuatu yang dikaitkan dengan keberpihakan padahal dalam konteks MK tadi yang kita sering dengar dari para pengamat atau pengamat tata redara catatan khususnya kan adalah MK jangan hanya menjadi guardian of constitution tapi guardian of demokrasi dalam konteks yang lebih spesifik jangan menjadi mahkamah kalkulator tapi juga prosesnya dalam konteks itu pengambilan kebijakan ketika anak presiden maju itu menurut saya akan sangat penting untuk menjadikan saksi kunci juga itu sih menurut saya yang akan kita lihat ke depan tinggal keberanian MK kok apakah kemudian berani membuka fakta hal-hal ini memang sebetulnya bisa dilakukan di ranah lain di luar ranah hukum orang berharap dia ketika tidak bisa berharap terlalu banyak MK akan get kalau kemudian lolos itu bisa membuka hal-hal seperti ini tapi kita mau juga secara politik sepertinya hitung-hitungan matematika politik tidak mudah dengan ditemuinya Bang Surya Paloh Mbak Buan mengatakan institusi dari PDI Perjuangan jadi memang benteng terakhir pada akhirnya fakta mengenai apa yang terjadi dalam Pemilu akhirnya ada di keberanian MK termasuk memandu saksi kunci termasuk menteri tapi di sisi lainnya singkat saja Pak Aan sudah ada pernyataan baik itu dari termohon ataupun juga pihak terkait kaitannya dengan Bansos ini tidak nyambung dengan sidang yang diistilakan sebagai perselisihan hasil pemilu kalaupun kemudian betul dihadirkan Risma dengan alasan untuk menyinggung soal Bansos apakah ini tidak akan menghadirkan tantangan baru proses sidang nantinya Pak Aan kita lihat konstruksinya dulu jadi kesaksian dari Risma sebagai mensos dan Bansos itu kan yang didalilkan oleh pemohon adalah politisasi Bansos dengan Bansos itu untuk mendulang mendulang suara sehingga mempengaruhi suara tersebut ketika mempengaruhi suara tersebut maka hasilnya ya hasilnya akan akan besar itu kan ada pengaruh Bansos itu kan konstruksi yang mau dibangun sehingga Pak Aan Tari menyampaikan ya sangat benar ini bukan hanya kalkulasi kalau kalkulator saja ya hasil akhir yang akan dilihat tetapi mengapa hasil akhirnya seperti itu kan ini harus direview semuanya kalau memang faktor Bansos yang kemudian mengakibatkan ada intervensi itu suara kemudian berubah gitu ya nah ini yang kemudian menjadikan intervensi tadi bahwa pengujiannya itu nanti akan berlangsung di awal April 2024 ini Pak Aan Mas Toto terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini sehat selalu semuanya selamat sore terima kasih